Perkawinan Cana Limbata sama Setewarti ini ke dalam aquarium Soalnya guys, ini telurnya udah banyak sekali tuh Jadi ini hasil perjodohan saya menggunakan metode ember seperti ini ya Wow, untuk warnanya sih ini udah mewah sekali Oke guys, kembali lagi di channel saya Nah ini teman-teman, saya habis beli ikan cupang ya Tuh, ini cupang pakan Karena saya beli buat pakan ikan Cana Limbata saya di rumah Nah berhubung disini, saya banyak ikan cupang kayak gini Jadi untuk giveaway yang ke-13 ini Teman-teman cukup menebak berapa ekorkah jumlah cupang yang ada di dalam plastik ini guys Tuh, cupangnya pias-pias Karena ini cupang pakan ya Nah cupang ini tidak sampai 80 ekor dan lebih dari 20 ekor ya guys Jadi teman-teman cukup menebak berapa ekor saja Namanya juga tebakan guys Kita seru-seruan sambil tebakan ikan Nah untuk jawaban tebakannya teman-teman bisa kirim di halaman Facebook Tommy Uye Channel Nanti disitu bakalan saya siapkan postingan untuk jawaban kalian Dan untuk giveaway ini berlaku dari hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Agustus sampai hari Senin, tanggal 14 Agustus jam 12 malam ya guys Nah ini cupang ini kita mau langsung saja kasihkan ke Cana Limbata saya di rumah Karena Cana Limbata di rumah sedang dijodohkan guys Keep it, let's go Nah jadi guys ini tempat penjodohan ikan Cana Limbata dari hasil tangkapan alam ya Nah ini juga ada beberapa ekor yang sudah saya jodohkan Tuh beberapa tempat Juga sama penuh Cuman yang kosong ini ada 2 tempat Nah sekarang saya mau jodohkan lagi Nah jadi gini guys, cara menjodohkan ikan Cana Limbata Sebetulnya itu cara menjodohkannya mudah sekali ya Yang penting kita bisa membedakan mana jantan dan mana betinanya Nah cara membedakannya itu kayak gini nih Bentar ya, saya ambil dulu Kita mau isi lagi 2 pasang Karena ada 2 tempat yang kosong Nah ini jantan Tuh, kalau jantan dia lubangnya ada 2 Dan berdekatan sama sirip bawah ya Nih yang betina kayak gini Jadi ini salah satu cara menjodohkan ikan Cana Limbata dari hasil Ombyokan Jadi kalaupun teman-teman beli dari kios Dari Ombyokan Cara membedakannya seperti ini saja guys Nih, ini perbedaan jantan sama betina ya teman-teman Untuk yang jantan, lubangnya 2 dekat dengan sirip bawah seperti ini Dekat dengan sirip bawah ya, lubangnya 2 Dan ini betina lubangnya 1 dan jauh dengan sirip bawah guys Tuh, ini lubangnya 1, jauh dengan siripnya Jadi ini 1 pasang ya Untuk warnanya ini seperti ini Warna birunya tidak begitu pekat Kurang begitu bagus Tapi kalau bahan indukan Nanti anakannya pasti bakalan bagus Kalau kita progres Nih, kita masukkan ke dalam ember Nah, untuk medianya Untuk media ternak Atau menjodohkan seperti ini Cukup memakai ember kayak gini guys Ember dengan ketinggian airnya Jangan terlalu tinggi Dan juga kasih daun ketapang Kayak gini ya Nah, ini masih kosong Kita cari lagi sepasang bet Ini yang babon Cuman gak ada Ini gak ada yang sama ukurannya Ini terlalu besar Jantan bet ini ya Oh, ini jantan Tinggal cari yang betinanya ya Untuk warnanya ini Kayak gini Biasa saja Cari betina bed Nah, ini saya dapat lagi Satu jodoh guys Ini ukurannya agak terlalu besar ya Tuh, ini jantannya lumayan bagus Lumayan biru walaupun kecil Ini warnanya lumayan bagus-bagus tuh Kecil-kecil Bada-bada biru ya Kita masukkan lagi Oke, jadi saya sudah dapat Dua pasang ya Yang baru masuk ke dalam ember Nah, disini juga saya lagi Ini guys Lagi Eksperimen ya Bentar Nah Ini sudah satu minggu Saya satukan Cana limbatan Sama cana setewarti guys Ini saya eksperimen Si pato jadi Soalnya udah lama sekali Saya satukan Dan ikannya sudah akur pula Ini setewartinya Ini setewarti yang di dalam Eks Nah, ini setewarti Yang jantan Jantannya kayak gini Wah, sobek Kalo gondrong emang rentan sobek ya Teman-teman Dan ini Cana limbatannya Eks Uh, gendut bed Wih Lagi gendong telur guys Ini gendut sekali tuh bed Gendong telur ini mah Gendut tuh Wah, guys Kemungkinan ini Jadi ini mah nih Perkawinan Cana limbatan Sama setewarti Mantap Semoga saja ya Nanti hasilnya Benar-benar jadi Nanti saya bakalan update lagi Perkembangan Anakan si Cana limbatan Sama setewarti ini Lihat Perutnya buncit sekali Wow Gendut tuh Ini lagi gendong telur Fix Ini gendong telur Ini betina ya Soalnya tuh ukurannya sama Mungkin ada 25 cm Atau 27 cm Wah ini Nanti saya bakalan Pindahkan ke dalam tank ya Biar gampang Memantaunya Kita sementara Tipikal disini saja dulu Nah Untuk Cara Menjolohkan cana limbatan Kita pakai media Seperti ini Kita harus sering-sering Ganti air ya Teman-teman Karena kalau misalkan Gak ganti air Dia bakalan cepat keruh Soalnya kita kasih airnya Sedikit disini Nah kalau telat Kita ganti air Nah bakalan jadi Seperti ini guys Ini telat Saya pantau Jadi dia bakalan Anakan Di tempat Kayak gini Bakalan beranak Di ember ya Ini aja telat Saya pantau Tau-tau Udah anakan kayak gini Oh Lihat Anakannya banyak Ini sih udah Bisa kita pindahkan Kedalam akwarium Soalnya anakannya Sudah Lumayan kelihatan tuh Mantap Banyak Ini indukan kecil guys Karena cana limbatan Dari ukuran 12-13 cm juga Udah bisa diternakan Kalau umurnya sudah Lumayan mapan ya Kecil tua lah Lihat tuh Anakannya lumayan banyak Ini saya mau pindahkan dulu Kedalam tank Mau masukkan ke dalam tank Ya guys Kita masukkan dulu Ayo Banyak anakannya Nah ini sudah Saya pindahkan ya Dari dalam ember Masuk ke dalam akwarium Tuh Lihat guys Anakannya kelihatan jelas Kalau di dalam akwarium Banyak sekali Mungkin sekitar 50 ekor Kurang lebih ada 50 ekor Dan indukannya Ini saya dapatkan Indukan dari sawah Cana limbatan sawah Bisa teman-teman lihat Ini warnanya Gak ada biru-birunya guys Malah butek ya Kirimnya juga tipis Mungkin kalau pecinta Pasti suka nih Jadi ini hasil Perjodohan saya Menggunakan metode Ember seperti ini ya Yang telat saya pantau Jadi dia beranak Di dalam ember guys Dan rencana Anakan si Cana limbatan ini Bakalan saya Gedekan dulu Besarkan dulu ya Sampai ukuran 10 cm Nanti setelah besar Saya bakalan Lepaskan kembali Ke dalam sungai Di sekitaran sini ya Ke habitatnya Biar banyak lagi Nih untuk cupang ini Mau saya hitung dulu ya Jumlahnya Nanti pada saat Menghitungnya Bakalan saya upload Di halaman facebook Tommy Uye channel Sebagai bukti Jawaban kalian guys Nih sekarang Saya mau pindahkan dulu Si perkawinan Cana limbatan Sama setewarti ini Ke dalam akwarium Soalnya guys Ini telurnya Udah banyak sekali tuh Ini yang dinanti nih Udah gendut sekali Yuk guys Kita pindahkan dulu Kita masukkan ke dalam akwarium bed Let's go Nah ini kita masukkan Ke dalam tank dulu Cerot Itu guys Gondrong sekali Semoga saja jadi ya Dan yang ini Yang betinanya ya Si channel limbat Udah gendut Lihat Wow Ini setewarti Sama channel limbatan Mungkin lebih besar Si channel limbatannya Ya guys Tubuh adanya gemuk Kalau betina Wih Ini belum setel Jadi untuk yang Ikan ini Kita biarkan dulu ya Biar dia adaptasi Sama air baru Nanti saya bakalan Kasih tanaman airnya Biar dia nyaman Dan biar cepat Memijah telurnya Wih Nah teman-teman Kita sepil juga Beberapa ekor Ikan channel limbatan Yang bakalan menjadi Hadiah giveaway Ke 13 ini Nah ini ikannya Kayak gini Tuh ini ikan bahan ya Tapi sudah mulai aktif Seperti ini guys Wow Tuh apalagi Kalau sudah di single tank ya Mungkin bakalan Barbar Mentalnya Disini Ada berbagai ukuran Mulai dari ukuran 12 sampai 13 cm Dan juga 15 Sampai 16 cm lah Untuk rimnya Disini ada rim merah Rim kuning Rim oran Pokoknya lengkap guys Dan semuanya sudah Bermutasi Berwarna biru Wow Ini tinggal lanjut Di single tank saja Bakalan mantep mentalnya Apalagi ini warnanya Sudah mewah-mewah Seperti ini Rimnya juga Tebal-tebal Jadi Jadi nanti Sebelum dikirim Ikan ini bakalan Saya karantina Terlebih dahulu Biar lebih aman Ketika di perjalanannya Tuh Lihat ikannya Seperti ini ya guys Dan teman-teman Bisa ajak Teman-teman yang lain juga Biar semakin banyak Yang menjadi Pemenang Untuk giveaway Ke 13 ini guys Biar si Cana Limbata juga Semakin banyak Penghobinya ya Oh Nih Sekarang Saya mau Hitung Ikan cupangnya dulu ya Yuk kita hitung Ben Ikannya Ben Kita hitungnya Di luar saja guys Kita hitung Kita hitung disini saja Ikannya ya Kita masukkan ke Serokan warna kuning ini Biar gampang Nah jadi Untuk video pada saat Menghitung ikannya Saya bakalan upload Di Facebook Pomi Uye Channel ya Sebagai Jawaban Tebakan kalian Nah jadi Untuk video singkat ini Saya tutup Untuk kalian yang sedang Mengikuti giveaway kali ini Semoga kalian beruntung Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye 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 Semoga beruntung